Intro Laga Derby Riyad antara Al-Nasr vs Al-Hilal tuntas satu sama Duel itu diwarnai sengatan 1 menit Aliska dan kisah kebuntuan Ronaldo yang berlanjut Tagagul Ronaldo dalam partai pekan ke-9 Saudi Pro League 2024-2025 Antara Al-Nasr vs Al-Hilal di Al-Awal Park Sembaga bidang Al-Nasr selain Portugal itu mengalami kebuntuan Dan harus rela melihat tim yang tertahan satu sama kalah menjamu Al-Hilal Ya Al-Nasr yang berstatus tuan rumah langsung tancap gas Tak lama setelah sepak mula pabrik Al-Awal Park sudah dibuat bergemurung oleh aksi Taliska Taliska menjepul gabang Al-Hilal melalui sebuah sepaka menyelang di dalam area kotak penalti Sama penyerang aslam Brazil itu menerima servis dari Otavio Masih pada laga ini pun terlihat lebih mulia ke Al-Hilal Jalan-jalan striker andulan tuan rumah Cristiano Ronaldo Maka mendapatkan kartu kuning Usai melakukan tackle kepada Bek Al-Hilal yang juga berasal dari Portugal Joao Cancel Duel dari birian antara Al-Nasr dan Al-Hilal berakhir dengan skor satu sama Tim tamu kini masih memencahki kelas 6 Liga Arab Saudi 2024-2025 berkat raihan 25 poin Hasil dari 8 kemenangan dan sebuah hasil imbang Usai perandingan Ronaldo lantas menghampiri wasit itu Setelah 7 protes terhadap kepemimpinan wasit dan pertanyakan keputusannya Pasalnya wasit mengeluarkan 3 kartu kuning untuk pemain Al-Nasr Namun tidak dengan pemain Al-Hilal Tentu saja hal ini membuat Ronaldo murka Yang menilai ada permainan kotak yang dilakukan oleh Al-Hilal Pasalnya Al-Hilal selalu mendapatkan keuntungan ketika bermain baik di musim ini maupun musim sebelumnya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!